Ya Pemirsa Iwan Darmawat, resmi menggantikan Igusti Ladang Agus JP sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 2B Kuala Tungkal. Estafet kepemimpinan kalapas tersebut secara resmi diganti dekat dilaksanakannya serah teribat jabatan atau sertijab. Berikut liputannya untuk Anda. Rangkaian kegiatan diawali dengan penandatakanan berita acara serah teribat jabatan, kemudian dilanjutkan penyerahan memori. Pelaksanaan tugas kalapas kelas 2B Kuala Tungkal sebagai tokat estafet kepemimpinan dari Igusti Ladang Agus JP kepada Iwan Darmawat. Igusti Ladang Agus JP mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pegawai yang berada di LAPAS Kuala Tungkal. Dirinya juga berterima kasih kepada pemerintah kabupaten maupun stakeholder selama menjadi kalapas Kuala Tungkal selama 22 bulan. Telah memberikan support dan membantu hingga lembaga pemasyarakatan atau LAPAS KELAS 2B Kuala Tungkal dapat berjalan dengan baik. Serta berharap silaturahpi akan tetap terjaga, dikarenakan dirinya akan ditugaskan sebagai kalapas singa raja kelas 2B Bali. Sementara itu Iwan Darmawat selaku kalapas Kuala Tungkal yang baru menyampaikan mohon izin untuk bergabung di Kabupaten Tanjap Barat. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik seperti apa yang telah disampaikan oleh kalapas sebelumnya. Baik, dan kami pun dengan para tugas di jajaran pun, komunikasi kami baik dan terjalin ke Akraban. Keberhasilan yang kami raih tidak terlepas pastinya atas dukungan dari berbagai pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Tanjung Jawa Barat karena berkat dukungan Pak Bupati, Pak Bupati, Pak Seda, dan seluruh jajaran Kepala Dinas-Kepala Dinas. Seluruh kegiatan program pembinaan kami bisa berjalan. Terima kasih atas segala dukungan Bapak-Ibu sekalian. Saya mohon diri dari Lampas Kuala Tungkal, dan mohon diri dari Tanjung Jawa Barat, dan tak lupa kepada seluruh jajaran Lampas Kuala Tungkal yang luar biasa. Saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan saya mohon izin untuk bergabung di Provinsi Jambi, dan bergabung di Kabupaten Tanjung Jawa Barat, Pak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Usti, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di Lampas Kuala Tungkal ini.